Halo Sobat Traveller, jumpa lagi bersama pariwisataku, channel yang mengulas dan memberikan informasi mengenai tempat-tempat wisata, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Sleman merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang mana dikenal sebagai asal dari buah Salakwondo. Kekayaan alam dan keindahan yang disajikan di Sleman ini berhasil menarik perhatian banyak wisatawan, baik wisatawan lokal maupun ada negara. Potensi tempat wisata di Sleman ini tidak salah dengan daerah lainnya di Yogyakarta seperti Jirung Kedul maupun Jirung Bantul. Tapi sebelum saya mengulas lebih jauh lagi, jangan lupa usuk like dan subscribe serta klik loncengnya ya teman-teman supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, ini dia teman-teman, 8 tempat wisata paling populer di Sleman. Bukit Kelangon Tempat wisata yang populer pertama yaitu Bukit Kelangon. Bukit Kelangon ini berada dekat dengan gunung berapi yang mana jaraknya sekitar 4 km. Di Bukit Kelangon ini, teman-teman dapat melihat pemandangan gunung berapi yang megah dari kedekatan. Di sini juga terdapat sebuah gardu pantang sederhana yang terbuat dari bambu dan sayu yang mana seringkali dimanfaatkan oleh para trapeller untuk berfoto ataupun sekedar menikmati pesona alam sekitar. Selain itu, di sini juga teman-teman dapat melakukan aktivitas seluruh lainnya seperti camping. The Lost World Castle Yang kedua ada The Lost World Castle. The Lost World Castle ini terletak di desa Kepo Harjo, Kecamatan Candlingan, Kabupaten Sleman. Diberikan nama The Lost World Castle ini artinya dunia yang hilang yang mana bertujuan untuk menyampaikan pesan edukasi tentang erupsi besar gunung merapi yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Banyak sekali spot berfoto yang keren di sini yang mana cocok untuk menjadikan latar background foto teman-teman. Selain itu, di sini juga teman-teman dapat menyaksikan pemenangan kota Yogyakarta dari atas ketinggian. Bunker Kali Adem Yang selanjutnya ada Bunker Kali Adem. Visata Bunker Kali Adem ini memiliki nilai sejarah yang penting bagi manusia yang mana merupakan faksi dari dana si ledakan di merapi. Selain sejarahnya, kawasan ini juga memiliki udara yang sejuk serta keunikan dan keunian alam lainnya yang akan teman-teman dapatkan ketika bertemu di sini. Bunker Kali Adem ini juga merupakan tempat yang cocok untuk menjadikan foto yang memiliki spot berfoto yang keren dan menarik. Merapi Park Yang selanjutnya yaitu Merapi Park. Merapi Park ini merupakan tempat wisata yang paling populer yang mana sering beburuk oleh wisatawan karena menawarkan hal-hal yang begitu menarik. Hal menarik tersebut berupa beraneka ragam miniatur dari beberapa landmark yang ada di dunia. Miniatur landmark yang dapat teman-teman temukan di sini di antaranya menara Eva, menara Pisa, patung Huberti, dan sebagainya. Miniatur-miniatur landmark tersebut dapat teman-teman digunakan sebagai pre-con foto karena nampak indah dan juga begitu keren. Merapi Park ini juga dihiasi dengan tangan bumayak sentik serta udaranya yang segar. Istana Ratu Boko Yang selanjutnya ada Istana Ratu Boko. Istana Ratu Boko ini adalah merupakan sebuah bangunan megah yang dibangun pada masa pemberitaan Rakaipanang Karat. Salah satu keturunan wangsa Syaiwangga. Situs ini berada di atas bukit dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Teman-teman, di sini dapat melihat hamparan sawah, candi, dan terkadang kereta api yang sedang melintas menjadi persona yang cukup menarik. Apalagi udaranya yang sejuk karena banyaknya pepohonan dan ruput-ruput yang serba hijau. Selain itu, tempat ini juga menyembuhkan panorama sunset yang indah. Taman Pelangi Yang selanjutnya ada Taman Pelangi. Taman Pelangi ini merupakan tempat wisata malam yang menampilkan warna-warni lampu lampion, sehingga terlihat seperti pelangi. Taman Pelangi ini berada untuk teman-teman yang suka menikmati keindahan suasana dunia malam. Di sini, teman-teman akan diselukakan oleh keindahan warna-warni lampu lampion, sehingga suasana romantis yang juga dapat digunakan sebagai spot foto yang keren. Candi Ijo Yang selanjutnya ada Candi Ijo. Candi Ijo ini merupakan sebuah komplek percandian yang berserah Hindu, yang mana berada di 4 km arah segera di Candi Ratu Boko. Candi Ijo ini juga berada di Buku Geroyokan, Desa Sambirajo, Kabupaten Suleman, Yogyakarta. Di sini, teman-teman akan mendapatkan sudara yang segar, karena Candi Ijo ini berdiri di atas sebuah bukit. Yaitu, Candi Ijo ini juga merupakan tempat yang cocok untuk teman-teman yang menikmati sunset, karena panorama sunset yang dihasilkan begitu indah dan menawan. Sindu Kusuma Edu Park Yang terakhir, yaitu Sindu Kusuma Edu Park. Sindu Kusuma Edu Park ini merupakan sebuah destinasi rekreasi yang paling populer di Yogyakarta. Di sini, teman-teman dapat menemukan bermacam-macam wahana, baik wahana bermain maupun wahana belajar. Wahana tersebut dapat menikmati oleh semua anggota keluarga, mak yang mana wahana yang paling terkenal yaitu Biang Lalanya. Biang Lala ini juga merupakan sebuah wahana bermain, sekaligus ikon dari Sindu Kusuma Edu Park itu sendiri. Di sini, teman-teman akan dimanyakan dengan wahana-wahana tersebut, yang mana dapat membuat liburan teman-teman dan keluarga menjadi lebih seru. Demikian, itulah 8 tempat wisata yang terpopuler di Sleman. Jangan lupa untuk share video ini ya, teman-teman, supaya dapat lebih bermanfaat. Selamat berwisata!